Aku mencoba main Minecraft Survival Pocket Edition Aku bermain di HP yang dimana aku tidak bisa melakukan timelapse pada saat nge-building Karena aku tidak mempunyai PC Jadi, subscribe Oke, jadi disini aku nge-spawn di pegunungan tinggi Iya, ini sangat tinggi Dan aku melihat sebuah pohon di gunung seberang sana Dan aku tidak melihat ada satupun pohon di tempat aku nge-spawn Hanya terdapat sebuah pohon tumbang Sepertinya hanya pohon tumbang ini yang tersisa Aku pun langsung mengambilnya Aku hanya mendapatkan 3 kayu saja Dan tidak jauh dari situ aku menemukan sebuah goa kecil Dan aku akan mengambil batu disana Dan lihat, disitu ada iron juga Dan aku pun membuat wooden PX pertama ku Dan mulai menampang batu Dan aku pun berhadapan dengan zombie Aku pun mengalahkannya Oke, aku pun mengambil iron yang tadi kulihat Dan aku hanya mendapatkan 2 iron saja Disini aku membuat stone eggs dan furnace Lalu aku mencari makan Aku juga menemukan dombah Aku pun langsung memasak iron ku untuk membuat gunting Untuk mengambil wool dari dombah ini Agar aku bisa membuat kasur Dan bisa tidur di malam hari Agar aku tidak diserang oleh zombie-zombie Lanjut aku pun memutuskan untuk pindah ke gunung seberang Karena disana terdapat pohon Untuk langsungan hidup Dan aku juga menemukan koal Setelah mengambil beberapa koal Aku pun langsung naik ke atas Dan lihat, disini ada terdapat pohon sakura guys Dan yang paling aku sukain dari pohon sakura ini Ada partikel daun jatuhnya dong guys Tanpa berpikir panjang aku pun langsung menebang pohon sakuranya Yah hari pun mulai gelap Aku pun memutuskan untuk membuat kasur agar aku bisa tidur Karena aku tidak mau berurusan dengan para-para monster di malam hari Yah pagi yang cerah Aku pun mengawali pagiku dengan menebang pohon Dan mencari makan Lanjut aku juga menambang iron Dan tanpa sepengetahuanku Ada creeper yang meledak di belakang gua dong Waduh Tidak sampai disitu aku juga diserang oleh sekur laba-laba Dan dia dikaper oleh skeleton Aku pun memutuskan untuk lari Karena darah gua sangat sekarat Setelah lolos dari serangan laba-laba dan skeleton tadi Aku pun langsung memasak daging dan makan Agar ragu bisa ngehiling lagi Dan kembali untuk melakukan perlawanan Setelah aku kembali monster laba-laba dan skeletonnya sudah dispawn Yah baguslah Akhirnya aku bisa menambang ironnya dengan tenang Tanpa ada gangguan Setelah selesai menambang iron Aku pun mencari tempat untuk aku buat rumah Dan aku pun menemukan tempat yang bagus Dimana aku akan membuat rumah Dan hari pun mulai gelap Aku pun memutuskan untuk tidur Di keesokan harinya Aku pun mulai merapikan tanah Karena aku mau membuat rumah disini Siang-siang begini aku masih juga digangguin oleh zombie Karena kesalahku digangguin terus Aku pun mencari asal tempat zombie ini muncul Dan aku pun menemukan sebuah gua disini Yang dijaga oleh seikur laba-laba Setelah mengalahkan laba-laba tersebut Aku pun langsung masuk dan memasang tors Agar ada penerangan Supaya tidak ada lagi zombie yang ngespawn Setelah selesai memasangi tors Aku juga mengambil beberapa koal Untuk menjadikan bahan bakar Dan lanjut aku menemukan pohon Karena aku mau membuat rumah Dan tidak lupa setelah menemukan semua pohon Aku juga melakukan rebuahisasi Setelah selesai aku pun melanjutkan merapikan tanah Dan lagi-lagi aku diserang oleh zombie lagnat Yang gak tau dari mana datangnya Padahal aku sudah memasang penerangan Karena males pusing aku pun lanjut untuk menambang batu Dan lihat aku menemukan zamrut Karena aku belum membuat terunpx Aku pun lanjut untuk mengambil batu saja Aku bertemu dengan wandering trader Dan dia menjual barang-barang yang sangat tidak berguna Lanjut aku pun menyiapkan barang-barang Untuk pembuatan rumah Dan aku pun mulai untuk membuat rumahnya Terima kasih telah menonton! Ya malapun tiba Dan aku diserang oleh seikur labah-labah Dan aku pun berhasil mengalahkannya Dan aku cepat-cepat bergegas untuk tidur Agar aku tidak diserang oleh kawanan monster lainnya Dan kesempatan harinya Aku pun diserang oleh zombie dan mati Dan untungnya aku sudah respon poin disitu Dan aku pun langsung mengambil kembali semua barang-barangku Dan lanjut menyelesaikan rumahku Dan seperti biasa Aku pun kembali diganggu oleh para zombie Udah gak tau lagi dah ini zombie Sepertinya ada dendam pribadi deh Setelah selesai berurusan dengan para zombie Aku pun melanjutkan projek pembuatan rumahku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku pun memutuskan untuk naik menggunakan ders seperti ini agar aku bisa tidur. Namun disinilah sebuah kesalahan terjadi. Ya, aku terjatuh dan mati. Aku pun bergegas untuk kembali mengambil semua barang-barangku. Aku membongkar ulang rumahku karena tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Dan membangun ulang kembali rumahku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke rumahku sudah jadi dan kira-kira bentuknya seperti ini guys. Ya, tidak bagus-bagus amat lah. Tapi aku sudah merasa puas untuk rumah yang telah aku buat ini. Dan kira-kira untuk interiornya itu aku aturnya seperti ini guys. Dan di sebelah sini aku sudah menambah double chest lagi. Dan di sebelah sini ada crafting table. Dan di sebelah sini ada tempat pembakaran guys. Dan di sebelah sini ada tanggap kita bisa naik. Dan di sini ada kamar. Dan aku belum terlalu dekorasi sih. Oke untuk di belakang sini ceritanya gue mau taruh brewing stand. Ya, tapi nanti aja. Karena gue belum buat. Oke mungkin untuk episode satunya cukup sampai disini dulu. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.